Intro Aturan ini kita kembali kepada aturan pemerintah Sebagai masyarakat yang lapangan kerja mereka Makanya ini kita cari solusi Solusinya kita buat kelompok usaha Untuk sementara ya Pak Supaya mereka juga tidak putus Ya pekerjaan bagi mereka Makanya saya sampaikan kepada Pak Dirjen, Bokilipah Menteri Bahwa nanti kita buat Kelompok usaha bersama Dan kelompok harapan Dan macam-macam Bisa Hingga kini bagaimana Pak Bati Apakah sudah ada solusi Artinya pembentukan kelompok usaha bersama Sudah ada penceraannya Ya ini kan kami sudah sampaikan kepada Ini kita sudah punya data Siap Jadi data detail Mendetail Cuman kalau untuk data disini Kita gampang atasi Persoalan ini Persoalan ini Yang 3000 di pos bulis itu Nah Itu kan kita harus butuh waktu Nah kalau persoalan yang disini Di Masih Putih itu gampang Ya untuk rumah kebakar Kita sudah bahas Mungkin sebentar lagi Dua Tiga hari atau tiga binggu Sudah selesai Ya langsung kita bangun Ya Tapi persoalan bukan yang untuk di Pasir Putih Persoalan yang di luar Pasir Putih Dalam kecamatan Rantokulak ya Dalam kecamatan Rantokulak Ini yang harus kita Ini juga Karena itu menyangkut dengan warga kita kan Nah menyangkut dengan lapangan kerja juga kan Pak Nah jadi Persoalan ini Dan juga kita tidak boleh Pengkiri tentang undang-undang Ya Undang-undang pemerintah Dan juga Pihak penegak hukum juga Jadi kesemuanya Ya Siap baru saja Keluar dari Polres Kebarek Untuk penangguhan kepala desa Itu Pak Sangat sulit bagi saya Pak Kepala desa kena tangkap Kepala pemuda kena tangkap Masyarakat juga kita kan kena Jadi kan masyarakat kita juga kan Jadi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran ya Saya selaku bupati Juga siap Untuk membantu mereka Dan mencari solusi Supaya ada lapangan kerja bagi mereka Bukan hanya di minyak Bukan hanya di minyak Ya putih ekonomi dia bangkit Sampai ini masih Bakal ada kecelakaan lagi Makanya kita tidak boleh Berhenti di sini Harus Ya Sampai ini selesai Semburannya masih Ya Semburan minyak gas masih Ya Kita juga masih khawatir Dan kita Bukan hanya sumur ini yang khawatir Masih sumur lain Masih punya khawatir Karena banyak sumur Ya hari ini kita harus waspada Betul-betul Dan saya mohon kepada masyarakat Tolong Tahan diri sebentar Supaya masyarakat kita lebih aman Pemerintah lebih tenang Semua Ya Karena kita lagi ada Masalah tragedi Kan meninggal 22 Kecil Ini bukan sedikit Tragedi nasional Iya Ini bukan sedikit Kejadian pertama kali Pak Izan Seperti apa rencana pengelolaan kita ke depan Pak? Ya insya Allah nanti kita bicara bersama Lewat DPR Lewat semua Dan lewat masyarakat Lewat camat Bagaimanapun ini harus kita Bicarakan Ya Dan juga saya akan bicarakan Di tingkat nasional Ya Supaya Cetimun lebih maju Masyarakat lebih maju Insya Allah Baik Terima kasih kerana menonton!